Intro Halo teman-teman, kembali lagi di ODR Channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian 3 cara mengubah PDF keyword di laptop dengan mudah dan cepat anti-rebet tanpa aplikasi Ada beragam langkah cara mengubah PDF keyword di laptop mulai dari menggunakan aplikasi hingga secara online Semua dapat dilakukan dengan praktis dan cepat Cara mengubah PDF keyword di laptop biasanya dilakukan untuk memudahkan pengeditan Sebab ketika sudah masuk ke format PDF seperti ini pengeditan teks biasanya lebih rumit tidak bisa di copy maupun di edit Maka dari itu untuk mengeditnya maka perlu diubah ke dalam format Word lebih dahulu Namun sebagian pengguna mungkin masih bingung bagaimana cara mengubah PDF keyword di laptop Padahal cara mengubah PDF keyword di laptop sangat mudah dan praktis Oke langsung saja ke cara-caranya Cara yang pertama yaitu mengubah PDF keyword di laptop tanpa pakai aplikasi Cara mengubah PDF keyword di laptop ternyata dapat dilakukan tanpa menggunakan aplikasi Pasalnya terdapat sejumlah situs yang digunakan oleh pengguna untuk mengubah format file PDF keyword Disini saya akan memperlihatkan ke kalian dua situs mengubah PDF keyword di laptop Situs yang pertama menggunakan smallpdf Ada pun langkah-langkahnya kita buka dulu browser di laptop kita Disini saya menggunakan Google Chrome Disini tergantung teman-teman menggunakan browser yang bagaimana Lalu kita ketikkan di pencarian Smallpdf.com Setelah muncul tampilan seperti ini Disini banyak sekali menu-menunya Disini kita bisa converse dari PDF keyword ataupun Word dari PDF Karena tujuan kita meng-converse file PDF keyword kita pilih yang file PDF keyword Yang ini Lalu arahkan ke crossfile Dimana artinya disini kita akan memilih file yang akan di-converse Kita klik Lalu kita pilih file PDFnya yang akan di-conversi Lanjut open Kita tunggu sampai ter-upload file-nya Lalu pilih convert to PDF Kemudian tekan cost option Tunggu sampai ter-converse file PDF keyword Setelah itu kita klik tinggal download saja Download Selanjutnya kita buka hasil yang kita sudah download Untuk mengedit teman-teman tinggal klik enable editing Disini Sekarang teman-teman sudah bisa mengeditnya Itulah untuk situs yang pertama Selanjutnya kita berhenti ke situs yang kedua Yaitu menggunakan I love PDF Ada pun langkah-langkahnya adalah Pertama-tama kita buka situs ilovepdf.com di browser laptop teman-teman Disini saya sudah mengetikkan ilovepdf.com Disini muncul banyak pilihan fitur-fiturnya Teman-teman tinggal pilih saja Mau convert ke mana Apakah di PDF keyword, Word ke PDF atau Word ke Excel Tetapi disini kita fokus untuk Mengubah file PDF keyword Maka teman-teman pilih File PDF keyword Klik yang ini Lalu pilih selek PDF file Atau untuk memilih file PDF nya Pilih file yang akan di Converse Kemudian open Akan muncul seperti ini Langsung saja kita klik convert to world Tunggu hingga proses convert selesai Klik download untuk menyimpan file Word yang sebelumnya yang sudah diubah Oke, sudah selesai di download Apabila teman-teman mau melihat hasil yang sudah di download Di situs tersebut Biasanya Itu tersimpan di file download seperti ini Oke, untuk cara yang pertama sudah selesai Selanjutnya kita ke cara yang kedua Yaitu mengubah file PDF keyword dengan Microsoft Word Ternyata untuk mengubah berkas PDF keyword Bisa menggunakan program Microsoft Word Namun cara ini hanya bisa digunakan untuk dokumen yang berisi tulisan Seperti dokumen surat dan sejenisnya Oke, langsung saja langkah-langkahnya Pertama-tama Kita buka aplikasi Microsoft Word nya Untuk file nya masih kosong Di sini akan nanti kita akan compress dari PDF keyword Untuk selanjutnya kita klik file Lalu klik open Kemudian teman-teman cari file PDF yang akan diubah ke Word Lalu akan muncul pemberitahuan bahwa file tersebut akan diubah ke Word Teman-teman klik OK Tunggu beberapa saat akan muncul seperti ini Jika berhasil maka file PDF kalian akan berubah ke Word Maka secara otomatis teman-teman dapat mengubah, mengedit atau menambahkan tes ke dalam format Word Jika teman-teman sudah selesai mengedit Teman-teman bisa langsung menyimpan dokumennya dengan cara Menu file Lalu save as Kemudian pilih di mana yang mau disimpan dokumennya Lalu beri nama file nya Kemudian klik enter Oke file nya sudah tersimpan Untuk cara ke-2 sudah selesai Selanjutnya kita ke cara yang ke-3 Yaitu mengubah file PDF ke Word dengan fitur Open With Selain dari aplikasi Microsoft Word Cara lain mengubah berkas PDF ke Word yaitu dengan fitur Open With Langsung saja ke caranya Pertama kita pilih berkas PDF yang ingin dikonversi Klik kanan pada berkas PDF tersebut Lalu pilih opsi menu Open With Lalu teman-teman pilih Microsoft Word atau yang ini yang Word Langsung klik Akan muncul tampilan seperti ini Akan mendapatkan notifikasi Word will now convert you PDF to an editable Word document Yang artinya program Microsoft Word akan mengkonversi berkas PDF tersebut Selanjutnya klik OK Untuk melanjutkan Proses konversinya selesai dan berkas PDF telah berubah dalam bentuk Word secara otomatis Untuk menyimpannya Untuk menyimpannya kita klik file Lalu save as Pilih dimana kita mau tempatkan dokumennya Kita beri nama Kemudian kita klik OK Kalau selesai Itulah cara ketiga mengubah PDF ke Word Oke selesai sudah tutorial kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis Like video ini apabila kalian suka Subscribe to Labelus Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya